Assalamualaikum Sobat Sinopsis Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Hello Ghost Film yang rilis tahun 2010 ini menceritakan seorang lelaki yang bernama Sangman Dia seorang anak yatim piatu yang selalu diikuti oleh 4 arwah hantu penasaran Meskipun film ini bertema hantu, tapi cerita ini tak seseram judul filmnya Malahan, film ini sangat lucu di awal film dan sangat menguras air mata di akhir filmnya Oke langsung saja ke ceritanya Dan sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini semakin berkembang Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang bernama Sangman Dia adalah seorang anak yatim piatu Sangman frustasi karena merasa hidup sebatang kara Dan tak pernah ada yang mengunjungi selama hidupnya Entah saat di panti asuhan dulu Ataupun di tempat tinggalnya sekarang Sehingga dia merasa hidup ini tak adil Dan dia merasa hidup seorang diri di dunia ini Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara banyak meminum obat-obatan Tapi tiba-tiba telpon berdering Sehingga membuat Sangman merasa terganggu Dia pun langsung memuntahkan obat-obatan itu dari mulutnya dan segera mengangkat telponnya Dan ternyata itu telpon dari sang pemilik tempat tinggalnya Yang ingin menaikkan harga sewa tempat tinggalnya Sangman semakin frustasi dengan semua itu Akhirnya dia memakan obat-obatan itu kembali dan meminum airnya dari keran Niatnya untuk bunuh diri akhirnya gagal Karena sang pemilik tempat tinggal akhirnya datang dan menolongnya Tak hanya sampai di situ Niat sangman bunuh diri pun berlanjut Sangman menjatuhkan diri dari atas jembatan Tapi lagi-lagi aksi bunuh dirinya itu gagal dan ditolong oleh tim penyelamat Sin pun berganti Sangman sudah berada di rumah sakit Dia terbangun dengan bingungnya Ketika sangman duduk Dia merasa orang-orang di sekitarnya memperhatikan sangman dengan tatapan aneh Dan tiba-tiba saja Seorang pria duduk di samping sangman sambil merokok Membuat sangman terkejut Sangman pun menegurnya Bahwa tidak boleh merokok di dalam rumah sakit Tapi tiba-tiba suster mendatangi sangman dan menegur sangman Bahwa tidak boleh merokok di dalam rumah sakit Sangman merasa kebingungan Mengapa rokoknya bisa berada di tangannya Karena aksi bunuh diri dan kelakuan sangman yang aneh Dia pun dibawa ke peskiater untuk diperiksa Ketika ia dibawa menuju ruangan peskiater Sangman bertanya Apakah pria di sampingnya akan ikut bersamanya Sang perawat merasa semakin aneh dengan kelakuan sangman Ketika tiba di ruang peskiater Sangman bertanya pada sang peskiater Apakah saya terlihat seperti orang yang sedang mengalami gangguan jiwa Tanya sangman Dokter itu menjawab tidak Peskiater itu bertanya pada sangman Mengapa ia bunuh diri Sangman menjawab Karena dia sudah tak sanggup menjalani hidup ini Ketika peskiater itu sedang mengajukan beberapa pertanyaan lagi Tiba-tiba sangman mendengar ada seseorang yang menangis Sangman mencari sumber suara itu Dan dia mendekati lemari yang ada di belakang peskiater itu Ketika sangman membuka lemari itu Sangman sangat terkejut Karena melihat ada seorang wanita yang duduk di dalam lemari sambil menangis Sangman bertanya ke peskiater Mengapa ada orang menangis di lemari Sang peskiater pun merasa sangat kebingungan Karena dia tak melihat ada siapapun di dalam lemari itu Peskiater pun menyuruh orang segera mengeluarkan sangman dari sana Sangman pun segera dibawa keluar Kini tak hanya satu Dua arwah hantu penasaran mengikuti sangman Malah pun tiba Ketika sangman hendak ke kamar mandi Tiba-tiba dia melihat seseorang sedang berjongkok di atas meja resepsionis Sangman pun coba perlahan mendekatinya Dan ketika sangman mendekatinya Ternyata seorang pria tua sedang berjongkok menjahili suster yang sedang berjaga malam Ketika sang lelaki tua itu menengok ke arah sangman Betapa terkejutnya sangman karena kepala sang kakek tua itu berubah menjadi besar Disitu pun sangman menyadari bahwa yang dia lihat adalah hantu arwah penasaran Sangman pun segera pergi dengan rasa takut Sangman segera berlari ke kamar rawatnya dan segera mengunci pintu Betapa terkejutnya sangman Ketika ia sudah berada di dalam kamar Dia melihat tiga hantu itu melayang-layang tepat di depan sangman Dan sangman menyadari mereka bukanlah manusia Dan sangman bertanya dengan rasa takut Ada keperluan apa hantu-hantu itu dengannya Dan hantu pria gendut itu menjawab Bahwa hantu-hantu arwah itu akan meminjam tubuh sangman Sangman sangat terkejut Dan kemudian sangman pun pingsan Scene berganti esok harinya Saat sangman terbangun sudah ada peskiater dan para perawat di sana Saat sangman terduduk tiba-tiba dia melihat ada anak kecil melompat-lompat di ranjang lain Sangman memberitahu pada semua orang yang di sana bahwa ada anak kecil di sana Mereka semakin merasa bahwa sangman sudah benar-benar mengalami gangguan jiwa Akhirnya sangman keluar dari rumah sakit Dan keempat hantu itu terus mengikuti kemanapun sangman pergi Saat tibis sangman pun melihat poster seorang dukun Dan segera mendatangi dukun itu Sangman bertanya pada dukun itu Apakah bisa mengusir hantu-hantu yang mengikutinya Dukun itu mengatakan arwah itu tidak akan pergi sebelum urusan mereka selesai dan meminjam tubuh sangman satu persatu Sangman pun pulang dengan lemasnya Tentu saja dengan diikuti oleh empat arwah hantu-hantu itu Bahkan sangman menggendong tiga arwah dan satu arwah menempel di kakinya Sesampainya sangman di tempat tinggalnya Sangman sedikit merasa senang Karena ini pertama kali ada yang datang dan berkunjung ke tempat tinggalnya Sebelumnya sangman adalah seseorang yang mementingkan kesehatannya Tetapi kini dia mabuk-mabukan akibat tubuhnya dipakai si arwah si kakek dan mengakibatkan sangman mabuk berat Sangman pun tak terlalu menyukai makan makanan yang manis-manis Tetapi kini tubuhnya dipakai arwah hantu anak kecil Menyebabkan sangman harus memakan makanan yang manis-manis Sangman tak pernah merokok sebelumnya Setelah arwah si pria gendut masuk Sangman bahkan merokok dengan jumlah yang tidak wajar Dan sangman memang seling menangis Tapi tak pernah terpikirkan olehnya Dia akan menangis di depan para tetangganya itu Setelah ia dirasuki oleh arwah si wanita Begitulah kehidupan sangman setelah dirasuki dan dipinjam tubuhnya oleh para hantu-hantu itu Suatu malam sangman berencana untuk melakukan percobaan bunuh diri lagi Dengan cara mencari cara bunuh diri di internet Tapi tiba-tiba sangman menyadari bahwa keempat hantu itu sudah berada di belakangnya dan mengawasinya Mengakibatkan gagalnya lagi rencana sangman untuk bunuh diri Keesokan harinya sangman terbangun dengan kondisi yang sangat buruk Akibat tubuhnya sering dirasuki oleh keempat arwah-arwah itu Mengakibatkan sangman sakit perut dan muntah-muntah Sangman pun memarahi keempat arwah itu Dan bertanya kenapa harus dia yang dipinjam tubuhnya Kenapa bukan orang lain saja Tetapi keempat arwah itu hanya menoleh ke arah sangman dan hanya menatapnya Malamnya sangman sangat kedinginan Dia pun mencoba mengatur mesin penghangat ruangan Tapi hantu-hantu itu menjahili sangman dengan cara memutar alat penghangat ke suhu pendingin Sehingga menyebabkan seisi ruangan menjadi beku seperti kutub utara Karena sudah tak tahan dengan kelakuan para arwah-arwah itu Sangman pun pergi menemui dukun itu lagi Dan meminta cara supaya bisa mengusir hantu-hantu itu dari kehidupannya Sangman pun bertanya apa yang harus ia lakukan Sang dukun pun berkata Turuti semua kemauan para arwah-arwah itu Sehingga sangman bisa terbebas dari mereka Dan arwah-arwah itu bisa meninggalkan sangman dengan sendirinya Sesampainya di tempat tinggalnya Sangman pun coba berbicara pada arwah-arwah itu Dan sangman bersedia membantu urusan para hantu itu Dan memperpulihkan mereka meminjam tubuhnya Yang pertama meminta bantuan adalah si kakek tua Kakek tua pun meminta bantuan untuk mencarikan kamera miliknya Sangman pun menyanggupinya Tetapi dengan syarat Kalau permintaan mereka telah terpenuhi Sangman meminta para hantu itu untuk segera pergi meninggalkannya Sin pun berganti di rumah sakit Terlihat seorang perawat yang bernama Jung Yunso Sedang merawat anak yang sedang sakit bernama Jung Hwan Perawat Yunso merasa kesal kepada ayahnya Yang sering bermain judi di rumah sakit Sin berganti Sangman mencari kamera yang si kakek maksud Berbagai tempat sudah mereka datangi Tapi belum menemukannya juga Sangman mengeluh dan si kakek menjawab Kamera itu tidak berada di toko Melainkan mereka harus mengambil kamera tersebut dari seseorang Yaitu seorang polisi yang bernama Conchun Setibanya mereka di kantor polisi Si kakek pun masuk ke dalam tubuh Sangman Dan mencoba meminta kamera itu pada Conchun Conchun pun tak menghiraukan panggilan Sangman Dan pergi begitu saja meninggalkan Sangman Sangman dan arwah si kakek tak menyerah begitu saja Dan bersikeras segera mengembalikan kameranya itu pada Sangman Saat malam tiba Sangman mencoba kembali meminta kamera itu dikembalikan Tapi tak disangka Malam itu Conchun sang polisi sedang bersembunyi Dan memburu seorang buronan Akibat ulah Sangman Buronan itu pun berhasil kabur Dan menggagalkan rencana si polisi untuk menangkap penjahat itu Karena ulahnya Sangman harus masuk sel tahanan Lagi-lagi si kakek masuk ke dalam tubuh Sangman Dan berbicara pada sang polisi Si kakek berencana membongkar rahasia Conchun sang polisi Jika dia tak memberikan kameranya Conchun pun segera memberikan kameranya itu Karena takut rahasianya diketahui sang istri dan banyak orang di sana Setelah akhirnya mendapatkan kameranya Sangman dan si kakek pergi ke rumah sakit Untuk menemui sahabatnya kakek yang bernama Pansu Mereka pun ngobrol di kantin rumah sakit Sambil makan dan minum alkohol Pansu sangat heran dan merasa sangat akrab dengan Sangman Tetapi dia tak mengenalnya Tiba-tiba saja perawat Yunso datang dan menegur kakek Pansu Untuk tidak minum alkohol Karena tak baik bagi kesehatannya Sangman menoleh Dan seketika saja Sangman terpesona akan kecantikan perawat Yunso Dan sepertinya Sangman jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Yunso Arwah si kakek pun kembali masuk ke dalam tubuh Sangman Dan berjalan menghampiri perawat Yunso Dengan percaya dirinya Dia menggoda perawat Yunso Dan bertikah konyol di depan perawat Yunso Membuat perawat Yunso terdiam tanpa bahasa Ternyata arwah si kakek ingin memberikan kamera yang mereka cari itu kepada sahabatnya Pansu Scene berganti Begitu terkejutnya Sangman saat bangun tidur Di depannya ada arwah si wanita Kali ini giliran permintaan Sang arwah anak kecil Ternyata permintaannya adalah Menonton kartun di bioskop Tak disangka Sangman bertemu perawat Yunso dan anak kecil bernama Jungwon disana Sangman pun menyapa Yunso dan harus bertingkah konyol kembali di depan perawat Yunso Karena arwah anak kecil memasuki tubuhnya Akhirnya mereka menonton bioskop Setelah menonton bioskop Arwah anak kecil meminta mainan robot dan setelah itu mereka pergi makan Sangman kembali terlihat konyol karena dia menghabiskan beberapa mangkuk mie Dalam perjalanan pulang Mereka melihat ada yang menjual permen di tepi jalan sebrang Si arwah anak kecil terlihat sangat menginginkan permen yang menggantung disana Dan mereka mencoba permainan lempar parnah Sangman mencoba dengan melempar asal-asalan Tetapi Sangman berhasil mendapatkan hadiah utama Yaitu permen yang sangat besar Sangman menawarkan permen itu kepada perawat Yunso dan Jungwon Tetapi arwah si anak kecil meminta Sangman tidak memberikan permen itu kepada perawat Yunso Sehingga menyebabkan Sangman dan arwah si anak kecil berdebat Melihat kelakuan Sangman yang aneh Perawat Yunso sangat merasa kebingungan Karena Sangman berbicara seorang diri Perawat Yunso pun mengatakan untuk tidak usah memberikan permennya dan langsung pergi meninggalkan Sangman Scene berganti Kali ini Sangman mengabulkan permintaan arwah pria gendut yang suka merokok Kali ini Sangman diminta bantuan untuk mengambil mobil Mereka sedang berusaha masuk ke tempat penyimpanan mobil Ketika Sangman sedang mencari mobilnya Tiba-tiba Sang pemilik tempat memergoki Sangman Dan berusaha ingin menabraknya Ternyata Sang pemilik tempat mobil sedang prustasi karena ditinggalkan Sang istri Sangman pun memohon pada si pemilik tempat itu untuk memberikan mobil yang ia cari Sebagai gantinya ia akan membantu menemui istrinya Esok harinya Sangman dan arwah si pria mencari istri si pemilik tempat mobil Ternyata si istri sedang hamil dan mempunyai penyakit paru-paru dan akan segera meninggal dunia Itu sebabnya dia meninggalkan suaminya Setelah mengetahui semuanya Sangman pun segera memberitahu kepada Sang pemilik tempat mobil Akhirnya mereka bertemu dengan harunya Akhirnya Sangman berhasil mendapatkan mobil yang ia cari Ternyata sebuah mobil taksi tua berwarna kuning yang mereka cari Dan keinginan arwah si pria adalah mencari mobilnya dan ingin pergi ke pantai Setibanya di pantai mereka duduk di tepi pantai Arwah si pria bercerita dahulu dia mempunyai sebuah keluarga dan mempunyai anak dan hidup bahagia bersama keluarganya Si arwah pria pun mengajak Sangman berenang Mereka pun akhirnya berenang Dan ternyata arwah si kakek arwah si wanita dan arwah anak kecil pun turut ada di sana Mereka pun menikmati pantai yang indah di sore hari itu Mereka berlima pun akhirnya pulang di senja sore yang indah Sangman sangat senang Kini ketika ia pulang dia tak merasa sendirian lagi Meskipun yang menemaninya adalah para hantu Esok harinya mereka pun menikmati permen yang Sangman dapatkan tempoh hari Dan esok harinya lagi ketika Sangman dan si arwah pria sedang berkendara Sangman bertanya pada si arwah pria Karena apa dulu dia meninggal? Si arwah pria pun menjawab Dulu dia mengalami kecelakaan saat mengendarai taksinya Tiba-tiba mobil mereka distopkan oleh polisi Akibat Sangman merokok sambil mengendarai dan membuang puntung rokok sembarangan Karena itulah dirinya harus dibawa kembali ke kantor polisi Di kantor polisi Sangman terlihat konyol kembali Itu dikarenakan ketika arwah si pria masuk ke tubuh Sangman Dan ketika Sangman menjadi dirinya Membuat Sangman terlihat mempunyai dua kepribadian ganda Sehingga membuat para polisi di sana menyangka Sangman orang yang tidak waras Polisi pun menyuruh Sangman untuk menelpon keluarganya Sebagai jaminan pelepasan dia di kantor polisi Karena Sangman tak punya keluarga Orang yang bisa dia hubungi adalah perawat Yunso Saat perawat Yunso datang Dia terpatu melihat Sangman yang sedang bicara sendirian Sangman terlihat sangat sedih ketika menceritakan masalah kisah hidupnya yang menyedihkan Yang membuat Yunso langsung pergi mendekati Sangman Dan langsung mendekatkan dirinya ke arah jantung Sangman Yang membuat para polisi terheran melihatnya Sangman pun mengantarkan Yunso pulang Saat dibis Sangman bertanya Mengapa Yunso mendekatkan dirinya ke dadanya saat di kantor polisi tadi Yunso pun meminta maaf karena dia punya kebiasaan Mendengarkan detak jantung seseorang Sangman pun meminta agar dia pun ingin mendengarkan detak jantung Yunso Seketika Yunso sangat merasa gugup dan salah tingkah Dan betapa senangnya Sangman ketika mendengar detak jantung Yunso berdetak dengan sangat kencang Yunso pun hanya tersenyum malu dibuatnya Sangman pun kembali ke halte sebelumnya dan Sangman terlihat sangat bahagia Bahkan arwah si pria terus mengejek Dan terakhir adalah permintaan arwah si wanita yang suka menangis Permintaannya hanya ingin memasak untuk makan malam Dan ingin mengajak serta perawat Yunso untuk hadir Karena itu keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Yunso Setelah ke rumah sakit mereka menemui perawat Yunso Dan kebetulan bertemu ayahnya Yunso yang memang pasien juga di rumah sakit itu Sangman menyapa ayah Yunso Tapi betapa terkejutnya Sangman ketika melihat Yunso bersikap kasar kepada ayahnya Malam harinya arwah ayah Yunso pergi ke rumah Sangman Diketahui ternyata ayah Yunso telah meninggal dunia kala itu Dan ayahnya ingin Sangman menyampaikan pesan terakhir pada perawat Yunso Esoknya Sangman pergi menemui Yunso dan berkata Bahwa dia bisa melihat orang yang sudah meninggal Dan ingin menyampaikan pesan terakhir ayahnya Tapi Yunso bercerita bahwa dia membenci ayahnya Karena ayahnya dahulu tak pernah pulang Dan sering mengabaikannya dan ibunya Bahkan saat ibunya meninggal dunia sekalipun Setelah pemakaman Kakek Pansu dan perawat Yunso mengobrol Kakek Pansu memberikan semangat Bahkan dia menasihatinya agar menjalani hidup dengan orang pilihannya Setelah itu kakek Pansu meminta tolong pada perawat Yunso Untuk memberikan kamera yang waktu itu diberikan arwah si kakek untuk diberikan pada Sangman Kini tibalah keinginan si hantu arwah yang suka menangis Keinginannya menyiapkan makan malam Dan mereka pun segera pergi ke pasar untuk berbelanja Di pasar si hantu arwah wanita sangat senang berbelanja bersama Sangman Bahkan si arwah wanita terus menggandeng tangan Sangman saat berbelanja Malam pun tiba Dan si arwah wanita pun sudah menyiapkan masakan makan malam Tiba-tiba bel berbunyi dan ternyata itu perawat Yunso yang datang Ternyata perawat Yunso datang untuk memberikan kamera yang dititipkan Pansu untuk Sangman Dan Sangman pun sekalian mempersilahkan Yunso untuk sekalian makan malam Sangman pun mempersilahkan kimbab dan masakan yang lainnya yang dibuat si hantu wanita Yunso pun bertanya pada Sangman Tentang yang dia katakan tentang bisa melihat arwah ayahnya Dan bertanya pada Sangman apakah benar dia bisa melihat hantu dan bukan hanya sekedar imajinasi Sangman saja Sangman pun menjawab Ayahnya sangat berterima kasih pada Yunso Dan ayahnya ingin memberikan sesuatu padanya Dan menaruh barang yang ingin diberikannya itu disimpan di tempat biasa mereka bertemu Yunso seakan tak percaya dengan apa yang Sangman katakan Yunso berpikir Sangman hanya berimajinasi dan tak percaya hantu arwah-arwah itu ada Yunso pun mengatakan sudah cukup sampai disini dulu dan dia pun pergi meninggalkan Sangman Sangman sangat kesal pada semua hantu-hantu itu karena mereka penyebab Yunso membenci Sangman Dan banyak menyebabkan kekacauan kepada hidupnya Sangman pun menyuruh hantu-hantu itu segera pergi dari hidupnya Dan dengan sedikit agak kasar mengusir mereka dari kehidupannya Karena permintaan mereka pun sudah Sangman kabulkan satu persatu Esok paginya semua hantu-hantu arwah itu sudah tak ada lagi dan sudah pergi Dan Sangman pun menjalani kehidupannya kembali dengan tanpa harapan dan menyedihkan Bahkan Sangman mencoba melakukan percobaan bunuh diri kembali Dengan mengurung diri dalam mobil sambil menghirup gas karbon monoksida Akan tetapi Sangman malah mengingat semua kenangan manisnya bersama Yunso Membuat ia tak jadi melakukan bunuh diri Yunso pun ke tempat biasa ayah dan dirinya bertemu Dan betapa terkejutnya dia menemukan hadiah yang diberikan mendiang ayahnya Ternyata barang yang ingin ayahnya berikan adalah sepasang sepatu putih yang cantik Kini Yunso pun sadar bahwa ucapan Sangman yang bisa melihat hantu kala itu benar adanya Ketika jam istirahat Sangman menemui perawat Yunso di rumah sakit Dia membawa kimbab yang dia buat sendiri dan Sangman menawarkan makan siang bersama Yunso pun meminta maaf pada Sangman atas sikapnya waktu itu Dan Sangman pun menjawab tidak apa-apa Lagipula hantu itu sudah pergi dari hidupnya Dan Sangman bercerita pada Yunso bahwa dia melakukan percobaan bunuh diri lagi Akan tetapi tak jadi ia lakukan karena wajah Yunso selalu terbayang kala itu Dan untuk pertama kalinya seseorang membuat Sangman tetap ingin bertahan hidup Yaitu Yunso dan Sangman ingin hidup bersama Yunso Mereka pun jadi salah tingkah dan mereka pun memakan kimbab yang Sangman bawa Saat memakan kimbab Yunso bertanya pada Sangman Biasanya kimbab diisi dengan mentimun Tetapi kimbab yang dimakan waktu makan malam bersama waktu itu Kimbabnya diisi dengan minari atau seledri Dan Sangman pun menjawab Dahulu ibuku sering bilang Kalau minari atau seledri itu bagus untuk peredaran darah Karena itulah alasan ibunya lebih suka mengisinya dengan seledri atau minari daripada ketimun Saat itu juga Sangman tertegun Dia mengingat akan hal masa kecilnya Dia melihat sosok wajah ibunya saat dia masih kecil Sangman mengingat wajah ibunya saat ia masih kecil dan disuapi kimbab Ternyata sang hantu wanita yang suka menangis itu adalah ibu kandungnya Sangman Sangman bahkan mengingat saat ia masih kecil Dan pergi ke pasar dengan ibunya Sangman pergi meninggalkan Yunso dan berlari Sambil mengingat masa kecilnya Ternyata hantu anak kecil itu adalah kakak kandungnya Sangman Kakaknya sering membela dan melindungi Sangman ketika ia sering diganggu oleh teman-temannya Kakaknya pun berjanji Suatu saat nanti kakaknya akan mengajak Sangman nonton bioskop Dan hantu si pria gendut dan hantu kakek tua adalah ayah dan kakek kandungnya Sangman Pada hari itu ayahnya Sangman resmi menjadi supir taksi Dan ia ingin mengajak seluruh keluarganya pergi ke pantai kala itu Dan ternyata kakeknya kala itu meminjam dan mengambil paksa kamera milik kakek pansu untuk berfoto-foto di pantai Tetapi di perjalanan hal tak terduga terjadi Saat ayahnya tak fokus berkendara Tiba-tiba saja kecelakaan mobil terjadi yang menyebabkan mobil masuk jurang dan terguling Dan kameranya kala itu diamankan oleh polisi conchun Saat kecelakaan itu terjadi semua keluarga Sangman meninggal dunia Kecuali hanya Sangman yang selamat dari kecelakaan mobil itu Ternyata kecelakaan dan trauma berat menyebabkan akan hilang ingatannya seseorang dengan anggota keluarganya Sangman terus berlari dan sesampainya di tempat tinggalnya Dia memanggil-manggil hantu-hantu keluarganya itu agar jangan pergi Tiba-tiba hantu anak kecil pun muncul dan berlarian Dan memberikan mainan robotnya untuk Sangman Arwah kakek dan ayahnya pun muncul Ayahnya mengingatkan Sangman agar jangan merokok karena tak baik untuk kesehatannya Dan jangan bersedih Karena ayahnya akan selalu ada di sampingnya Sangman pun bertanya pada arwah ibunya Apakah dia boleh ikut bersamanya Ibunya pun melarang akan hal itu Dan meminta maaf Karena telah meninggalkan Sangman sendirian di dunia ini Arwah ibunya pun memeluknya dengan kasih sayang dan rasa haru Teringat kembali hangatnya pelukan ibunya saat Sangman masih kecil Dan akhirnya mereka mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan foto bersama Ternyata Sangman tak pernah sendirian Hantu arwah-arwah keluarganya selalu menemaninya Saat Sangman wisuda di TK Saat wisuda di kuliah Saat Sangman menikah Dan hingga Sangman memiliki anak Film pun berakhir Terima kasih telah menonton